Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share lagi nih ya Untuk update plugin layanan sistem Nah kita coba lihat di update kali ini apakah ada fitur atau tampilan baru guys ya Oke nah disini untuk plugin layanan sistem yang saya pakai ini masih versi default Oke mungkin teman-teman juga disini ada yang masih pakai gitu ya teman-teman Nah kita coba lihat dulu disini di aplikasi kelola aplikasi kemudian kita cari disini ada plugin layanan sistem Nah teman-teman ini masih belum ada uninstall update jadi tandanya ini masih default ini versi 6.6 ya Nah kalau kita coba lihat teman-teman masuk ke youtube ya dibila sisinya tampilannya masih standar aja seperti ini Nah biasanya nanti untuk plugin layanan sistem jenis ataupun update itu ada perbedaan atau perubahan Seperti contoh yang ada di Poco X6 Pro ya itu tampilannya menarik banget guys Gitu ya Dan biasanya juga untuk plugin layanan sistem ini dia itu akan memberi atau merubah tampilan atau ada fitur baru tambahan Yang ada di fitur spesial ya seperti kayak di jendela mengambang gitu ya teman-teman ya dibila sisinya Kemudian juga untuk di tampilan-tampilan yang lainnya Nah semoga aja nanti ada persepsi visual aktif dan juga ada AI subtitle ya Itu biasanya bawaan dari security ataupun plugin layanan sistem Oke guys ya Dan kadang juga sih disini di bagian baterai atau tampilan baterai dia juga bisa perubah Dan yang paling menonjol atau yang paling signifikan perubahan itu biasanya ada di game space atau di game turbo Gitu guys ya Bila sisinya dan lainnya Oke langsung aja guys ya disini kita akan coba update ke versi yang nanti saya akan coba tes Semoga nanti bisa lebih baik untuk plugin layanan sistemnya Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu guys Oke disini saya sudah update untuk plugin layanan sistemnya ke Echor 73 Dan dia sedang melakukan scanning dan dia aman aplikasinya guys Adalah ekstrakan dari beberapa smartphone yang lain yang sudah dapat update duluan ya Oke langsung aja disini kita back Dan langsung aja disini kita coba lihat perubahannya Dan biasanya ada perubahan juga di bagian security nya guys Oke sekarang disini kita langsung aja buka teman-teman untuk di aplikasi security nya Dan tampilannya seperti ini guys ya Oke uh ini pada merah-merah ya belum saya coba kelola Nah ada fitur populer guys ya tampilannya seperti ini Kemudian kalau kita coba tarik ke atas ini adalah kotak alat Kelengkapannya normal guys ya Sama lah seperti sebelumnya lengkap gitu guys ya Semunyikan aplikasi juga ada disini ya tinggal dipilih aja tuh Oke Aman ya teman-teman untuk di bagian aplikasi Kemudian kita coba lihat guys ini kita di pengaturan atau di setting ya Oke coba lihat Aksesibilitas seperti ini fitur spesial Masih sama aja guys ya Nah ini bisa dicoba di smartphone yang lain guys ya Di Poco X6 Pro Poco F3 yang jelas disini hp nya Xiaomi Teman-teman nanti bisa coba tes Nah nanti apakah ada perubahan atau tidak disini Seperti ada tambahan AI subtitle ataupun persepsi visual aktif Nah teman-teman nanti bisa dicoba aja Download dan install guys Aman kok ini ya aplikasinya aman Ini ekstrakan dari Xiaomi nya atau Xiaomi official developer ya Seperti itu guys ya Nanti bisa dicoba Dan kalau tampilan di Poco F6 ya seperti ini guys Untuk di bagian fitur spesialnya dia lengkap ya Ada semua ya seperti itu Kemudian kita coba lihat teman-teman di bagian baterai Ini tampilannya seperti ini Untuk di opsi pengisian Dia tampilannya lebih simple sekarang seperti ini Ini setelah update ke security terbaru ya 29.2.3 ekor 1.1 guys Stabil global ya Oke Nah selanjutnya disini kita coba lihat di Youtube Oke bila sisinya seperti apa Ya bila sisinya masih sama aja guys ya Nggak ada perubahan yang futuristik gitu ya Masih seperti ini aja Yang jelas disini ada subtitle AI di Poco F6 Nanti teman-teman di HP masing-masing bisa dicoba aja Apakah nanti muncul subtitle AI nya atau tidak ya Oke Selanjutnya disini kita coba lihat di bagian game space Nah di bagian game space ini guys Kita coba lihat ya untuk tampilan custom Seperti ini ya Oke ini masih sama berarti aman ya teman-teman Ada kemudian di bagian stand tambahannya mode pro juga ada aman ya Seperti ini Nah kemudian kita coba lihat guys disini ya Di dalam game Oke Untuk fitur bila sisinya Nah untuk fitur-fitur ataupun Bang apakah ada pengaruh ke performa Bang apakah ada efeknya ke performa bisa lebih kencang atau tidak Nah Plugin layanan system ini tuh biasanya Efeknya itu ke tampilan dan juga ke beberapa Apa ya namanya plugin itu tambahan guys ya Plugin itu tambahan dari aplikasi utama gitu guys ya Nah dari aplikasi utama Nah plugin layanan system ini tuh aplikasi utamanya itu adalah security Nah jadi plugin ini adalah Apa ya bagiannya dari aplikasi security gitu loh guys ya Nah itu bisa ada efek Atau bisa tidak juga guys Seperti itu ya Karena dia itu fokus untuk tambahan yang ada di security Yang jelas perubahan ke performa dan tampilan yang detail lainnya Itu biasanya update dari aplikasi security nya Gitu guys ya Ini biar lebih jelas aja gitu ya Kenapa saya bahas-bahas ini Karena menarik sih guys Sekarang ada jadi performanya lebih baik Atau lebih jelek gitu guys ya Nanti tinggal di uninstall update aja Gunakan plugin yang stabil Paham ya? Oke Disini saya gak main gameplay Disini kita akan coba lihat Tampilannya aja guys ya Oke Karena di security 9.2.3 Sebelumnya kita sudah coba tes juga Itu performanya mantap sih guys ya Tapi sejujurnya Untuk security itu 9.1.8 Yang paling the best kalau menurut saya guys Itu lebih stabil Nah disini kita coba lihat guys ya Ini tampilannya seperti ini Dan ya Bang itu kok gak bisa berhenti ya Saya coba balik lagi Dia langsung otomatis aktif lagi Nah ini memang default guys Default di balance ya Default di balance Dia ini akan otomatis aktif Nah kalau kita coba tarik ke bawah Ini ada tampilan-tampilan lainnya Seperti kontrol sentuhan yang ditingkatkan Kemudian ini masih sama sih guys ya Tuh seperti ini Kontrol Kemudian juga disini ada Semacam kayak filter warna Tapi gak terlalu berpengaruh ya Di layar AMOLED Kalau di layar IPS Itu kelihatan banget guys Perbedaannya nih ya Kalau kita coba lihat Atau kita coba ubah Untuk di bagian filter warna ini Nah kemudian disini Saya penasaran dengan pengubah suaranya nih guys Apakah dia sudah diperbaiki atau tidak Kita coba tes aja ya Cek tes 1, 2, 3 disini Saya sedang coba tes ya Plug-in layan sistem Untuk di game space ya Atau di bila sisi ini ya Nah kalau menurut saya sih kurang epic guys ya Untuk suara robotnya Ini malah lebih bagusan yang ada di Poco X6 Pro Gitu ya Nah makanya teman-teman disini wajib dicoba Kalau misalkan ingin tahu perbedaannya Karena di setiap device atau di setiap tipe HP Xiaomi Poco Xiaomi Redmi Itu suka beda guys ya Responnya itu suka beda Nah makanya teman-teman nanti bisa dicoba Di tes aja ya Oke Jadi untuk sementara ini Saya keseluruhan teman-teman Untuk plug-in layan sistem itu Seperti inilah Itu ya Sebagai ini bisa Menambah info buat teman-teman Khususnya user baru pengguna Xiaomi device Ya Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Untuk di video kali ini Yang mau coba nanti saya sertakan di deskripsi Langsung aja download Aman aplikasinya Seperti itu aja Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Mantap Selamat menikmati